itu bukan hal yang terlalu nah itu aja yang harus dikejar nah saya mengapresiasi ya kerja-kerja produksi kalau bicara di kabinet awalnya saya terus terang bang saya merasa bahwa kita melakukan gerakan, geliat gitu ya misalnya terjadi cetak sawah baru perbaikan irigasi ini keren, cool tetapi saya ingatkan bahwa infrastruktur itu tidak langsung bisa menyelesaikan masalah butuh waktu-waktu dan butuh apa namanya itu lanjutannya contoh yang paling sederhana disana kebijakan subsidi benih saya mau secara khusus mengkoreksi bukan mengkoreksi, memberikan kita di pengguna sadar pertanyaan diskusi detail tentang ini subsidi benih harus betul-betul berdasarkan mapping layer tidak boleh bisa meratakan variantas benih dengan variantas ini itu tidak digunakan petani kalau salah betul banget ya jadi misalnya contoh ya saya tahu di Lampung itu kita banyak sekali dapat bantuan benih janggu saya juga tahu karena saya berada di dalam yang saya sampaikan benih janggu kita yang biasa di tanam petani itu udah beli janggu premium tapi kalau dikasinya beli janggu sama-sama beli tetapi grade-nya berbeda ini nggak bisa petani nggak mau nggak mau mereka itu udah terbiasa pakai yang bagus yang potensi hasilnya 6-7 ton jadi kalau suruh tanam lagi yang 4-5 ton mundur tapi sebaliknya kan banyak lahan kita yang di pulau lain yang petani yang baru tanam janggu nah boleh itu kita menggunakan varitas-varitas yang khusus untuk petani pemula untuk menganakan nah kebijakannya tidak boleh sama rata tapi mau saya sampaikan tadi di samping kita negara mengalokasikan budget ke aplikasi itu gede bisa di-check list update APBN yang teman-teman bisa bertambah 700-an miliar itu teribu nanti kan sayang kalau uang itu belum lagi cetak sawah ini sudah dilakukan terus sempat diprotes dalam media nasional pengguna apa katakanlah kerjasama dengan alat negara sebenarnya logika itu saya pribadi ya setuju atas nama pribadi setuju menggunakan atau melibatkan kekuatan negara lain agar mempercayai perjabatan ini tetapi itu tadi tidak boleh berarti setelah cetak sawah harus ada program lanjutannya agar samanya kalau ini berhenti dia kembali lagi jadi lahan-lahan lahan tak berguna kan sayang iya iya oke baik jadi memang semua pihak harus terlibat disini ya Pak ya oke baik saya balik lagi nih ke Pak Pus Pak Pus kalau tadi kita sudah menguraikan tentang produksi bahwasannya peningkatan produksi itu trendnya terus meningkat setiap tahunnya nah penggunaan beras terbesar adalah untuk konsumsi sekarang kita ke konsumsi atau disebut juga pangan nah trend peningkatan ini Pak Pus apa faktor-faktornya Pak yang mempengaruhi peningkatan pangan ini Pak oke untuk konsumsi iya jadi saya juga ingin menyampaikan Pak Fitri ya seperti yang disampaikan Bung Ilham tadi memang yang paling mendesak kita itu data jadi memang data ini secara nasional harus sama jadi walaupun kita sudah ada BPS masih juga ada beberapa pihak yang mengklaim datanya adalah paling ya pokoknya semerabut lah urusan data ini Mas sehingga misalnya blok datanya segini BPS datanya segini ya nanti lain-lain lain-lain yang mana yang paling paling valid dan sebagainya itu ya saling saling mengklaim oke nah kalau untuk konsumsi sendiri ini kan artinya peningkatan produktivitas peningkatan juga konsumsi gitu nah faktor-faktor peningkatan itu Pak iya jadi sebelum saya menjawab faktor-faktor apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi konsumsi perlu juga saya sampaikan disini Pak Fitri jadi kalau saya ini kan tugas utamanya kan ngasih kuliah nah sebetulnya kalau kita melihat data ya data yang saya pegang itu bahwa sebetulnya kita ini sudah suasembada beras sebenarnya beras beras ya dari 2010 sampai 2017 kemarin itu kenapa saya sampaikan kita sudah suasembada beras itu karena data produksi dengan data konsumsi itu tinggi lah data produksi sebagai contoh tahun 2017 itu kalau gak salah kita itu produksi beras itu berkisar sekitar 47 juta 47 juta sekian sedangkan konsumsinya itu hanya 39 39 juta sekian lah pokoknya 30-an di 39 juta nah kalau kita selisihkan artinya kan tinggi lah produksi daripada konsumsi sehingga seperti itu nah saya gak tau masalah impor dan sebagainya itu saya gak mau ikutan tapi intinya kalau saya ngasih kuliah dengan mahasiswa saya saya kasihkan data itu bahwa sebetulnya kita itu suasembada nah memang tadi kata Mbak Fitri kaitan dari tahun ke tahun bahwa konsumsi itu semakin tinggi memang ya salah satu faktumnya jubah duduk peningkatan jubah duduk karena artinya semakin banyak semakin bertambah jubah duduk ya semakin tinggi juga konsumsi beras ini karena memang dia salah satu untuk pengan popok kita tapi memang sekarang pemerintah juga sudah berusaha ya bahwa kebutuhan beras ini untuk konsumsi itu ya dari tahun ke tahun kalau bisa kita kurangi dengan mengalbarkan pangan lokal ya nanti ya jauh baik kalau dilakukan karena kita produksi pika itu nomor satu di Indonesia ya kita ganti dengan pangan yang berbasis singkong misalnya ya itu tujuannya supaya kita tuh memperkecil lah permintaan akan konsumsi beras jadi intinya bahwa yang paling utama itu kenapa meningkat konsumsi kita ya pertama jubah tapi dari data yang Pak Pus punya bahwasannya produksi itu lebih tinggi daripada konsumsi iya dan itu pasti pengenap juga tahu tapi kita itu surplus kalau mau ngomong suasana udara pangan kita ini suasana udara pangan kayak suasana udara beras kita itu loh yang dirilis negara iya data dirilis negara itu iya baik terus kenapa kita masih perlu import ya selamat menikmati